Sebanyak 14 calon anggota Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwaskah menjalani tes wawancara yang dilakukan Bawasul Kota Cilegon di Kelaparung, Green Hotel, Cilegon, Senin 20 Mei 2024. Ketua Bawasul Kota Cilegon Alam Ahri Ashari mengatakan, tes wawancara ini dilakukan untuk mengetahui seputar kepemiluan dari calon anggota Panwaskam dalam melakukan pengawasan saat pilkade serentak 2024. Untuk kebutuhan anggota Panwaskam di Kota Cilegon, Alam menyatakan, secara keseluruhan untuk pilkade serentak 2024 di Kota Cilegon berjumlah 24 orang anggota Panwaskam dengan komposisi masing-masing kecamatan sebanyak 3 orang anggota. Pada kesempatan itu, dirinya juga menekankan bagi calon Panwaskam yang lolos agar benar-benar menjunjung tinggi netralitas dan dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jadi di seleksi wawancara ini ada sekitar 14 orang yang lolos tes tertulis kemarin dan lanjut di tahap panwawancara. Sementara itu, salah satu calon Panwaskam, Muhammad Anis mengatakan, dirinya mengikuti pendaftaran Panwaskam untuk menjadi penyelenggara yang baik seperti mengawasi proses pilkade 2024. Terima kasih telah menonton!